Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Isa bukan anak Allah, tetapi Allah dan Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah 9 atau bahayat 30-31. Itulah sebenarnya pemahaman di banyak ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi agak berbeda dengan apa yang dipahami oleh Kristen pada umumnya yang mengatakan Yesus adalah anak Allah, dengan pengertian Yesus berasal dari Allah, sebab dia adalah firmannya. Al-Quran menolak sebutan Isa adalah anak Allah. Sebab jika Isa disebut anak Allah maka itu namanya Isa seperti sosok lain yang telah dipersekutukan dengan Allah. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Surat 112, Al-Ikhlas Ha, ayat 1. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Surat 112, Al-Ikhlas Ha, ayat 3. Namun berbeda dengan pemahaman umat Muslim dengan apa yang saya sebutkan di atas, yang menyangkal ketuhanan Isa, karena pada dasarnya Muslim beriman kepada tafsir para ulama mereka, bukan kepada Al-Quran. Kalau mau jujur, sebenarnya sebagian pemahaman Al-Quran itu diambil dari kitab Injil tetapi tidak dengan cara mengutip payatnya, melainkan menuliskan apa yang penulis pahami dari sudut pandangnya ke dalam kitab Al-Quran. Untuk itu, bagaimana sebenarnya pernyataan Al-Quran tentang Isa Al-Masih, Putra Mariam di dalam Al-Quran? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Isa Al-Masih menurut Al-Quran Yang dibahas dalam video ini adalah asal-usul Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Ilmu sains menjelaskan siapa Isa. Al-Quran mengakui Isa memiliki sifat ilahi. Tujuan kedatangan Isa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Ayat-ayat tentang Isa yang bertentangan. Tidak ada seorang nabi yang sama seperti Isa. Asal-usul Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Isa adalah firman Allah dan roh dari Allah. Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah firman Allah dan roh dari Allah, seperti berikut ini. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 171. Dalam ayat ini ada tertulis, sungguh, Al-Masih Isa putra Mariam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Mariam dan dengan tiupan roh darinya. Kata yang bertuliskan huruf merah itu dalam bahasa Arabnya tidak ada, dan kata tambahan itu justru mengubah arti. Dari bahasa Arabnya hanya ada kata, roh darinya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 12 Dalam ayat ini ada tertulis, dan Mariam Putri Imran yang mengelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Kata yang bertuliskan huruf merah itu bisa diabaikan, sebab dalam bahasa Arabnya tidak ada, dan kata tambahan itu justru mengubah arti. Berdasarkan ayat dalam bahasa Arabnya hanya ada kata, roh kami. Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah roh dari Allah. Quran Surah Al-Andia ayat 91 Dan ingatlah kisah Mariam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah roh dari Allah. Isa adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 171. Dalam ayat ini ada tertulis, Sungguh, Al-Masih Isa putra Mariam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Mariam, dan dengan tiupan roh darinya. Kata yang bertuliskan huruf merah itu bisa diabaikan, sebab dalam bahasa Arabnya tidak ada, dan kata tambahan itu justru mengubah arti. Berdasarkan dari bahasa Arabnya hanya ada kata, kalimatnya. Isa adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 45. Dalam ayat ini ada tertulis, Wahai Mariam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Mariam. Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah kalimat darinya. Dalam ayat ini ada tertulis, dia Mariam berkata, Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa bukan berasal dari benih laki-laki. Dari ayat-ayat tersebut sangat jelas bahwa Isa berasal dari roh Allah. Isa tidak diciptakan dari tanah seperti Adam, dan juga Isa bukan dari benih sperma laki-laki atau bukan hasil biologis manusia. Karena roh itu berasal dari Allah, lalu menjadi manusia di dalam rahim Mariam, maka Isa berasal dari dua sumber, yaitu roh Allah dan manusia. Dengan demikian, Isa yang lahir akan mewarisi sifat ilahi dari Allah dan sifat manusia di tubuh jasmaninya. Ilmu sains menjelaskan siapa Isa. Mengenal pribadi Isa melalui kelahirannya menurut ilmu sains. Isa lahir berasal dari roh Allah, lalu dikandung dan lahir dari rahim seorang perawan. Berarti Isa berasal dari dua sumber yang berbeda. Secara umum, benih berasal dari laki-laki dan membuahi sel telur perempuan lalu terbentuk organisma baru yang disebut janin. Sebuah organisma baru atau ombrio akan memiliki gen yang diwariskan dari asal-usul pembentuknya. Jika Isa berasal dari roh Allah dan menjadi manusia dalam rahim perempuan, bagaimanakah sifat yang dimiliki Isa dan siapakah sebenarnya Isa? 1. Menurut hukum genetika Gen asal-usul pembentuk menjadi material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik kepada organisme maupun suborganisme baru. Jika Isa berasal dari roh Allah dan menjadi manusia dalam rahim perempuan maka secara jasmani ia adalah manusia tetapi memiliki roh Allah. 2. Konsep campuran Jika susu dan kopi dimasukkan ke dalam air maka rasanya dan namanya menjadi kopi susu. Jika teh dan gula dimasukkan ke dalam air maka rasanya dan namanya menjadi teh manis. Rasa yang dimiliki dari hasil campurannya akan tergantung pada sumbernya. Dan tentu Isa yang berasal dari dua sumber juga akan memiliki sifat ilahi karena memiliki roh Allah dan memiliki sifat jasmani manusia karena memiliki darah atau nyawa manusia. 3. Persamaan reaksi kimia Dua buah unsur oksigen dan hidrogen jika dicampur akan menghasilkan air. Di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki unsur oksigen dan hidrogen dengan jumlahnya yang sama walaupun sebelah kiri adalah wujud gas dan sebelah kanan adalah air. Kalau Isa berasal dari roh Allah dan manusia maka Isa memiliki sifat ilahi dan sifat manusia. Karena sifat ilahi itulah Isa disebut Tuhan. Keturunan secara jasmani Isa memiliki darah manusia bertumbuh, merasa lapar, haus, dan lain-lain. 4. Persamaan matematika dalam bentuk penjumlahan Penjumlahan bilangan yang memiliki dua bilangan variable yang berbeda maka jumlah bilangan antara ruas kiri dan kanan tetap sama. Misalnya Jika bilangan X dan Y adalah sifat dari pembentuk maka hasil penjumlahan bilangan tersebut yang ada di ruas kanan juga akan mengandung bilangan atau sifat X dan Y dan hukum ini juga berlaku pada Isa, putra Mariam. Al-Quran mengakui Isa memiliki sifat ilahi Pernyataan Al-Quran tentang keilahian Isa Isa putra Mariam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat Isa menciptakan burung dari tanah Isa diperkuat dengan ruhul kudus Isa adalah jalan yang lurus sebagai saksi di hari kiamat manusia suci dan lain-lain Isa seorang terkemuka di dunia dan di akhirat Quran Surah Az-Zuhrufaya 61 Ingatlah ketika para malaikat berkata Wahai Mariam sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Mariam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Jikalau Isa adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat bukankah Isa adalah penguasa dunia dan akhirat? Sedangkan penguasa dunia saja manusia tidak mampu apalagi di akhirat dunia dan akhirat ada dalam kuasa Allah dan Isa putra Mariam Tuhan yang Maha Esa sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaan yang hanya tunduk kepada Allah Isa menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat Quran Surah Az-Zuhrufaya 61 dan sungguh dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku inilah jalan yang lurus hari kiamat adalah urusan Allah bukan urusan manusia jika Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat bukankah Isa adalah Tuhan? Jalan artinya penghubung Allah bukan penghubung tetapi tujuan yang menjadi penghubung adalah firmannya yaitu Isa Isa datang sebagai tanda dari Tuhan Quran Surah Ali Imran ayat 49 dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung lalu aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Isa datang ke dunia sebagai tanda dari Tuhan Isa menciptakan burung dari tanah padahal Al-Quran berkata sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalatun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya Quran Surah Al-Hajjah ayat 73 dengan mampunya Isa menciptakan burung dari tanah satu bukti kalau Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Quran Surah Etobah ayat 31 Isa menciptakan burung dari tanah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 ayat ini berkata dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku ayat ini mengabarkan bahwa Isa menciptakan burung dari tanah Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus Kudus artinya suci atau murni Ruhul Kudus berarti Ruh yang suci Kata Kudus digunakan kepada Allah bukan kepada manusia atau makhluk kalau disebut orang yang Kudus berarti orang yang suci secara ilahi Kesucian wanita tidak pernah dikatakan dengan kekudusan wanita karena kesucian di sini bersifat jasmani atau berhubungan dengan makhluk Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus Quran Surah Al-Baqarah ayat 87 di dalam ayat ini ada tertulis Isa Putra Mariam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus Jibril Isa Putra Mariam adalah bukti-bukti kebenaran tentu tentang kebenaran Allah Kudus artinya suci atau murni Ruhul Kudus berarti Ruh yang suci hanya disebut kepada Allah Kalau Jibril adalah malaikat yang diciptakan dari cahaya dalam hadis mengapa Jibril ditafsirkan sebagai Ruhul Kudus? Bukankah itu tafsir yang keliru? Ulama Muslim menafsirkan Ruhul Kudus dengan Jibril Ini adalah tafsir yang keliru Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 Pada ayat ini, Al-Quran berkata Dan kami beri Isa Putra Mariam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus Ruhul Kudus yang dimaksud sebenarnya adalah Ruh Allah yang ada pada Isa Sebab Isa memang berasal dari Ruh Allah Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 Di dalam ayat ini, Al-Quran berkata Dan ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa Putra Mariam Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus dan seterusnya Ruhul Kudus yang dimaksud adalah Ruh Allah yang ada pada Isa Sebab Isa memang berasal dari Ruh Allah Isa adalah jalan yang lurus Jalan adalah penghubung atau perantara ke tempat tujuan Jalan yang lurus adalah perantara manusia menuju kepada Allah yaitu firmannya Isa al-Masih Dengan demikian Allah bukan jalan tetapi dia adalah tujuan Isa adalah jalan yang lurus Quran Surah Ali Imran ayat 50-51 Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu Karena itu sebahlah dia Inilah jalan yang lurus Isa adalah jalan yang lurus Quran Surah Az-Zuhruf ayat 61 Dan sungguh, dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikut silah aku Inilah jalan yang lurus Isa adalah jalan yang lurus Quran Surah Az-Zuhruf ayat 63-64 Dan ketika Isa datang membawa keterangan dia berkata Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu Maka sebahlah dia Ini adalah jalan yang lurus Isa adalah jalan yang lurus Quran Surah Ali Imran ayat 50-51 Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu Karena itu sebahlah dia Inilah jalan yang lurus Tujuan Kedatangan Isa Menurut keterangan Al-Quran Kedatangan Isa yang berasal dari Ruh Allah adalah 1. Sebuah tanda kebesaran Allah atau mujizat atau sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel 2. Isa sebagai jalan yang lurus 3. Bukti kebenaran Allah Di dalam Al-Quran ada tertulis Dia Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat dan kami jadikan dia sebagai contoh untuk Bani Israel Quran Surah 43 Az-Zuhruf ayat 59 Isa disebut seorang hamba karena ia akan melakukan kehendak Allah Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah Tetapi, sesungguhnya Isa adalah 1. Isa adalah roh dari Allah 2. Isa adalah firman Allah Isa lahir bukan hasil bani laki-laki Oleh karena itu Allah dan Isa Putra Mariam adalah Tuhan yang maha esa Isa Al-Masih adalah Tuhan Al-Masih bukan Putra Allah Quran Surah At-Tabah ayat 30 Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair Putra Allah Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Putra Allah Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu Allah melaknat mereka Bagaimana mereka sampai berpaling Al-Quran pada ayat ini menolak menyebut istilah Putra Allah atau anak Allah diberikan kepada Isa Sebab Al-Quran berkata Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Lalu, siapakah Isa menurut Surah 9 At-Tabah ayat 30 ini? Silahkan baca pada ayat berikutnya Surah 9 At-Tabah ayat 31 Allah dan Al-Masih Putra Mariam adalah Tuhan Quran Surah At-Tabah ayat 31 Mereka menjadikan orang-orang elim dan rahip-rahipnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Mariam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang mahasah, tidak ada Tuhan selain dia Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan Di ayat ini terdapat kata selain Arti kata selain adalah kecuali Berarti, maksud ayat ini adalah Allah dan Al-Masih Putra Mariam adalah Tuhan Yang dilarang dijadikan Tuhan adalah orang-orang elim dan rahip-rahipnya Pada ayat ini ada kalimatnya berkata Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa Tidak ada Tuhan selain dia Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan Siapa Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud? Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah dan Al-Masih Putra Mariam yaitu yang disebut pada kalimat sebelumnya Dalam ayat ini ada kalimat yang berkata Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan Apa maksudnya kata, mereka persekutukan Sedangkan pada kalimat sebelumnya dikatakan bahwa Allah dan juga Al-Masih Putra Mariam adalah Tuhan Maksud dari kata mereka persekutukan adalah Seperti yang disinggung di Quran Surat 9 Atau bahayat 30 Bahwa hanya orang kafir yang berkata Al-Masih Putra Allah Yang membedakannya dengan Allah Kemudian pada ayat 31 dikatakan Allah dan Isa adalah Tuhan Lalu bagaimana maksud kedua ayat ini? Mari kita memahami kedua ayat ini Quran Surat 9 Atau bahayat 30-31 Dengan dalil ayat yang lain 1. Quran Surah 9 Atau bahayat 31 berkata Allah dan juga Al-Masih Putra Mariam adalah Tuhan 2. Quran Surah 4 An-Nisa ayat 171 berkata Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3 Berhentilah dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa 3. Quran Surah 4 An-Nisa ayat 172-173 berkata Barang siapa enggan menyembahnya Yaitu Isa akan mendapat asap Allah yang pedih Maka dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran menolak perkataan Isa anak Allah Sebab sesungguhnya Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Ayat-ayat tersebut memahami Kalau Isa disebut sebagai anak Allah Maka seakan-akan Isa adalah sosok lain yang berbeda dengan Allah Pemahaman umat Muslim pasti akan berbeda tentang Isa di dalam Al-Quran Sebab mereka beriman kepada tafsir para ulama Bukan beriman kepada Al-Quran Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Quran Surah 4 An-Nisa ayat 171 Untuk memahami surat 4 An-Nisa ayat 171 dengan lebih tepat Maka saya coba bagi menjadi 4 bagian Yaitu Wahai Ahli Kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar Ini hanyalah berupa himbauan atau wanjuran Supaya mengatakan yang benar sesuai batas dalam agama Dan janganlah mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar Karena kata-kata dalam kurung Yang saya beri warna merah adalah kata-kata tambahan yang tidak ada dalam bahasa aslinya Dan ternyata mengubah arti Maka kata-kata tersebut saya abaikan Dalam kalimat tersebut Isa dikatakan sebagai 1. Utusan Allah 2. Kalimatnya 3. Roh darinya Kata utusan Allah ini Sering disalahpahami oleh umat muslim Tanpa melihat asal usul sosok yang dimaksud Musa juga disebut utusan Allah Tetapi Musa tidak disebut sebagai firman Allah Dan bukan berasal dari roh Allah Utusan negara Indonesia pasti warga negara Indonesia Utusan negara Amerika pasti warga negara Amerika Kalau Isa yang berasal dari roh Allah dan firmannya Bukankah Isa adalah utusan Allah dari sorga? Apakah utusan yang datang dari sorga adalah manusia? Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Berhentilah dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Perintah ini sebenarnya ditujukan kepada muslim Yang selalu mengatakan Tuhan Kristen itu tiga Muslim selalu menganggap Isa bukan Tuhan Sehingga menuduh Kristen telah mempersekutukan Allah dan Isa Ketika Isa disebut firmannya dan roh dari Allah Dan kemudian ada Allah atau Bapak Bukan berarti Kristen punya tiga Tuhan Ketiganya adalah Isa Dalam istilah umat Kristen disebut teritunggal Tiga tetapi Isa Di dalam surah 9 atau bahayat 31 Sudah dikatakan bahwa Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Kalimat keempat dari suratan Nisa ayat 471 berkata Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci dia dari anggapan mempunyai anak Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan cukuplah Allah sebagai pelindung Ayat ini menolak jika Isa disebut anak Allah Seperti yang tertulis dalam surah 9 Ato bahayat 30 Sebab Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Menurut Al-Quran Kalau Isa disebut anak Allah Maka seolah-olah ada dua sosok Tuhan yang dipersekutukan Dan penolakan akan pernyataan Allah memiliki anak ini Ini juga terkait dengan kalimat yang ketiga Yang berkata Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Yaitu apa yang disebut pada kalimat kedua Bahwa Isa juga disebut firmannya dan rohnya Jika Isa Yaitu firmannya dan rohnya dikatakan sebagai anak Maka Allah dan Isa seakan-akan ada tiga Tuhan Isa bukan anak Allah Sebab Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa Quran Surah 4 An-Nisa ayat 172 Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri Maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya Surat 4 An-Nisa ayat 172 ini masih memiliki hubungan dengan ayat 171 Yang mana ayat 172 akan menjelaskan atau mempertegas ayat sebelumnya Ayat ini terbagi dari dua pernyataan Yang pertama adalah Isa tidak enggan menurunkan derajatnya sebagai hamba Allah Kedua Supaya tidak enggan menyembah Isa Dan akan mendapat akibat jika enggan menyembahnya dan menyombongkan diri Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah Pada pernyataan Isa tidak enggan menjadi hamba Allah Ini berarti pada dasarnya Isa bukan seorang hamba Ia sebenarnya seorang yang memiliki derajat yang tinggi Bahkan melampaui malaikat Tetapi dia tidak sombong, rendah hati, dan lain-lain Ia sebenarnya adalah seorang raja yang merendahkan dirinya datang kepada umatnya Sebagai contoh, ketika Presiden berusukan ke pelosok dan berbaur dengan petani Presiden disebut tidak enggan kepada petani Walaupun sesungguhnya ia seorang Presiden Pada ayat ini tertulis Barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri Maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya Kata ganti nama dirinya Di sini adalah menunjuk kepada Isa Perkataan Isa tidak enggan menjadi hamba Allah Adalah karena ia merendahkan dirinya Tetapi sebenarnya ia adalah sosok yang harus disembah Yaitu Tuhan Hukuman Kepada yang enggan menyembahnya Dan menyombongkan diri Selanjutnya baca ayat berikutnya Ayat 173 Allah dan Isa adalah Tuhan yang maha esah Quran Surah 4 An-Nisa ayat 173 Ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunianya Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri Maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Ayat 173 ini adalah lanjutan dan penjelasan dari ayat 172 tentang yang enggan menyembah Isa Namun pada ayat ini dikaburkan dengan tambahan kata menyembah Allah Padahal sebenarnya adalah menyembah Isa Ayat-ayat tentang Isa yang bertentangan Al-Quran menyamakan Isa seperti Adam Al-Quran menyamakan kelahiran Isa dengan penciptaan Naryum Yang diciptakan dari tanah Quran Surah 3, Ali Imran, ayat 59 Dengan ayatnya yang berkata demikian Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Seperti penciptaan Naryum Dia menciptakannya dari tanah Kemudian dia berkata kepadanya Jadilah, maka jadilah sesuatu itu Bagaimana logikanya Adam yang diciptakan dari bahan tanah Disamakan dengan kelahiran Isa Yang berasal dari roh Allah dan Isa adalah firmannya? Ayat ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata Kalau Isa adalah rohnya Dan Isa adalah firmannya Tentu Isa adalah gambar Allah sendiri Isa bukan sosok lain Tetapi jelmaannya Dengan demikian Isa bukan makhluk ciptaan Tetapi jelmaan Allah Selamat menikmati Terima kasih 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 Tidak ada seorang nabi yang sama seperti Isa Terima kasih 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 Terima kasih